Intro Saya kehilangan tiga pekerjaan Ya ada beberapa iklan dan series yang seharusnya bisa dibuat Cancel sama outbreak ini Ini buat kita mungkin hari-hari yang tidak mudah ya Tapi ini harus kita lakukan Ini menjaga kesehatan kita Dan juga menjaga kesehatan utuh habis kita Ini apapun, ini adalah upaya kita untuk kita terhindar dari virus COVID-19 tersebut Jadi yang saya lakukan selama beberapa waktu ini Saya puasa untuk memperbaiki metabolisme, sistem pencernaan, detoxifikasi itu Saya juga banyak penelenggara di rumah Saya banyak nonton video di Youtube Banyak nonton video-video dokumenter Yang sifatnya mengembangkan ilmu pengetahuan Terus kekurangannya ya pasti banyak pekerjaan yang tertunda ya Tapi bagaimanapun kita tetap harus bisa menikmati setiap momen apapun keadaan itu Ketika kondisi seperti ini memaksa kita untuk bekerja di rumah Seperti kebanyakan orang Saya juga harus bekerja di rumah Ada beberapa pekerjaan yang tertunda karena kondisi seperti ini Dan kita harus mengambil juga Jadi saya banyak mengisi kekosongan sekarang ini dengan membaca Kemudian juga untuk mencari ide Biasanya saya melakukan bikin sketch atau gambar Cari-cari ide Selama kekosongan ini Jadi jangan pernah kita hanya berdiam diri Jadi coba cari kegiatan yang produktif yang bisa menghasilkan ketika nanti aneh ini udah berakhir Sebenarnya tidak bisa banyak berdiam diri di rumah Ya akhirnya memutuskan juga gue di rumah dengan cara Dengan melakukan banyak cara agar menjelangkan kejunoan Banyak hikmah yang bisa gue dapat dari situasi hari ini Terutama gue lebih banyak waktu ya sama keluarga Walaupun terkadang ya tetap gue harus keluar rumah karena ada deadline Gue harus ke studio untuk preview editing Tapi di studio gue itu juga tertutup Jadi memang hanya orang tertentu yang bisa ke studio Enaknya ya bisa spend more quality time sama keluarga Sama istri, sama anak-anak Terus juga bisa ngeliat lagi skenario-skenario yang belum selesai Terutama sepacap yang belum selesaikan jadi bisa dikerjain Terus lebih seru aja sih Lebih seru sih Jadi banyak berkahnya ternyata berada di rumah Jujur selama ini saya banyak sekali melakukan riset Dan riset itu sudah dalam bentuk material audiovisual Nah saya mencoba untuk membuka kembali material itu Saya lihat lalu saya berpikir bagaimana peluang kreatif ceritanya Seandainya digemara menjadi karya yang lebih lengkap Seperti apa proses kreatif selanjutnya Ini jujur nih menjadi satu proses yang bagi saya selalu menarik Yang punya kemewahan waktu untuk berdiam diri di rumah Yuk udah deh Diam aja diri di rumah dulu Sampai menunggu kebijakan atau keputusan pemerintah selanjutnya Mudah-mudahan wabah ini bisa segera berakhir Dan pastinya sebenarnya walaupun di rumah kita tetap bisa produktif Itu tergantung di mana kitanya aja sih Dan harapannya ya semoga Indonesia semakin membaik Supaya kita juga bisa berkarya lagi Kita bisa buat film-film hebat Bisa menginspirasi banyak orang Dan yang pasti jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia Tetap di rumah saja Tetap berpikir Tetap jaga kesehatan Dan buatlah sesuatu yang kreatif dan berpukul Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!